Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam melindungi masyarakat anak muda dan masyarakat. Baiklah anak-anak, sebelum itu lanjutkan keadaan hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat, namun selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kasih sayang orang tua, berkasih sayang di keluarga. Yang pertama adalah kasih sayang orang tua kepada anaknya. Setiap anak memiliki orang tua, yaitu ayah dan ibu. Ibu lah yang melahirkan kita, ayah yang melawan dan melindungi anaknya. Kedua orang tua itu adalah ibu dan ayah. Kasih sayang ibu dan ayah kepada anaknya tidak tertinggal bersama. Nah, ini adalah contoh kasih sayang gambar. Contoh kasih sayang ibu kepada anaknya. Kasih sayang ayat kepada anaknya. Nah, sejak anak berada di dalam kandungan, walaupun karena merasa sakit, buah, bahkan menutupi ibu dengan sapa yang campang, menurut menjaga anak yang tidak dalam kandungannya. Walaupun ibu merasa kestang kita, mengecewakan dengan buku kita, tetapi ibu tetap tegang, tetap tidak merasa sakit di anaknya. Nah, ketika ibu melahirkan, anaknya dia harus berjuang keras untuk mengatakan jiwa dan terhadapnya. Ketika anak masih bayi, ibu hanya dapat menangis saat anaknya laporan. Orang tua menurutinya dengan pun kasih sayang dan masih banyak lagi yang ibu melakukan terhadap anaknya. Nah, itu tadi adalah kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kita juga sebagai anak memiliki kasih sayang kepada orang tua. Nah, bagaimana caranya? Ini adalah contoh kasih sayang. Gambar ini adalah contoh kasih sayang seorang anak kepada orang tuanya, yaitu memberi makan, menguapi ketika orang tuanya sakit. Jasa baik orang tua kepada anak tidak terhingga pesannya. Oleh karena ibu, anak harus memilihani kedua orang tuanya. Ini adalah contoh anak yang sedang menyayangi orang tuanya. Bagaimana cara anak menyayangi orang tuanya? Yang pertama, anak harus menghormati orang tuanya. Misalnya, ketika akan berangkat ke sekolah, pamitan dengan orang tua, bersalamat, bersikap panjangi, mengucapkan salam. Ketika akan berangkat ke luar rumah, kita berpamitan kepada orang tua. Seperti contoh di gambar ini, ini adalah contoh gambar anak yang sedang berpamitan ketika akan berangkat ke sekolah. Yang kedua adalah anak harus membantu orang tua. Bagaimana caranya kita membantu orang tua? Salah satunya adalah, misalnya, merapikan tempat tidur sendiri, menaruh pakaian di tempat, misalnya pakaian yang kotor, kita taruh pakaian yang kotor. Misalnya, kalau bisa, anak-anak sudah besar, bisa membantu orang tua dengan, menyuci piring, mengapel rumah, menyapu rumah, dan bisa juga kita membantu orang tua dengan cara, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah cara anak, membantu orang tua. Apa yang kita bisa lakukan? Itu yang kita lakukan untuk orang tua kita. Yang ketiga adalah, anak harus menjaga nama baik orang tuanya. Maksudnya bagaimana? Ada anak-anak ada yang tahu? Nah, menjaga nama baik orang tuanya. Maksudnya, misalnya di sekolah, anak-anak belajar dengan baik, belajar dengan bagus, tidak berkelahi dengan temannya. Itu adalah cara menjaga nama baik orang tua. Kalau kita sudah bagus, nilai kita bagus, belajar dengan baik, orang tua akan senang. Nah, yang keempat adalah, anak harus mendoakan orang tua. Kita mendoakan orang tua kita, supaya selalu dalam keadaan sehat. Misalnya, orang tuanya yang sudah tidak ada, atau sudah meninggal, bisa kita mendoakan, supaya orang tua kita terlahir di alam yang bahagia. Bisa juga dengan merawat bakamnya, dan sebagainya. Nah, baik anak-anak, untuk materi kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kita semua, sejauh buat anak-anak. Anak-anak harus tetap belajar, kita sehat. Harus rajin belajar. Baik anak-anak, ibu perlahiri, sabesata, baluan, tulisuk kita. Semoga semua malu hidup berbahagia, sabu-sabu-sabu. Namu sayangnya di budaya, namu di bayi.